...yang telah mengharapkan bangsa dan negara Indonesia di kanca internasional. Kriteria prestasi adalah beliau yang memenangi pelan-pelan mahal dunia, seperti Olimpial, Kejuaraan Dunia, Piala Kawas dan Kuwait, Piala Sundari, All England, ASEAN Games, SEA Games, dan kejuaraan-kejuaraan bergerak-gerak lain. Faktor usia tidak menentukan seseorang mendapat perhentikan legenda, sepanjang memiliki persyaratan yang disebutkan di atas. Andri sekalian, satu demi satu namakan kami undang untuk dapat bergabung. Yang pertama, beliau mengantarkan sebagai pekenal rekor terbanyak dengan delapan kali juara Piala Inggris pada tahun 1968, tahun setelah tujuh puluh, tujuh puluh satu tujuh puluh satu tujuh puluh dua tujuh puluh tiga tujuh puluh empat dan tujuh puluh enam. Merupakan juara di tujuara Indonesia 1980, empat kali membatarkan Indonesia memboyong Piala Thomas. Sembilan kelas tujuh puluh, sedelan kelas tujuh tiga, sembilan kelas tujuh puluh enam dan sembilan kelas tujuh sembilan. Serta hingga kini, beliau menjadi ketua umum PP Jaya Raya Jakarta. Kita selalu, Rudi Harumadu. Yang kedua, beliau mengantarkan Indonesia pertama kali memboyong Piala Thomas pada tahun 1958 di Singapura. Juga juara Piala Thomas tahun 1961 dan 2004. Menjadi orang Malaysia pertama yang telah dijuara awal ke-1959. Terakhir, dua Piala Thomas berangku dan tunggal berangku pada Asia Games 1962 di Jakarta. Terakhir, saat Indonesia kembali merupakan Piala Thomas 1984 di Kuala Lumpur, Malaysia setelah final menang dramatis tiga jualan atas China. Kita sebut dan juga, kata Pak Petra, kata Pak Petra. Kata Pak Petra! Baik-baik-baik, kita selanjutnya pilih yang aku adalah pemain Banda Putri Pertama Indonesia. Yang berjaya di Piala Thomas 1968 bersama Ahmad Mohamina di Sunayapa. Merabut tinggal medali Mas Gerungu dan Ganda Putri pada ASEAN 1962 di Jakarta dan 1966 di Bangkok. Pelatih pertama yang memandangannya Grecia Poli Sakurai Emas Olivia de Tokyo 2020. Pelatih pertama PP Jaya Raya saat klub ini berdiri di Jakarta pada tahun 1972. Kita selamatkan Ramabut Sijal. Selanjutnya lebih baik di sekalian. 11 SMA 1949 juara Ganda Putri oleh Inlan dari tahun 1972 dan 1973 bersama ASEAN. Juga juara Ganda Campuran Rampingan 79 dan juara Kejuaraan Dunia 1980 bersama Imelda Dwi Guna. Kita sebut Christian Hadi Mata. Baik adanya sekalian untuk selanjutnya beliau 4 Oktober 1952. 6 kali juara Ganda Putri oleh Inlan bersama ASEAN. Yaitu pada tahun 1974, 75, 77, 78, 79 dan 1980. Merabut titel juara kejuaraan dunia kejuaraan dunia 1977 kejuaraan maupun Sweden. 3 kali mengantarkan Indonesia merebut piala Thomas tahun 1973, 76 dan 79. meraih berpajar kejuaraan dunia kejuaraan dunia kejuaraan dunia kejuaraan dunia kejuaraan dunia. Terima kasih. Jika sudah menonton! 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 Bapak di Indonesia pada barang wilayah Dunia ethical patender kejuaraan beberapa tugas WHO! Saya berharga berita khabar rumah calif sailor TNI yang akan mengaktifkankan bagi kejuaraan dunia. Hah! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.